Intro Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Cabang Tanjung Pinang periode 2022-2026 resmi dikukuhkan. Syahri Dharma Putra terpilih sebagai Ketua Masa Kepengurusan selama 5 tahun ke depan. Pelantikan pengurus PT MSI Cabang Tanjung Pinang dilakukan oleh Ketua PT MSI Kepri Muhammad Yunus. Pelantikan berlangsung di Atrium Tesisemol Tanjung Pinang minggu siang. Ketua PT MSI Kepri Muhammad Yunus mengatakan dengan dikukuhkannya pengurus baru ini dapat menjadikan PT MSI Tanjung Pinang lebih baik lagi. Apalagi untuk saat ini tenis meja di Tanjung Pinang mengalami krisis atlet junior putri. Sehingga menurutnya perlu dilakukan gebrakan dalam mencari bibit atlet berbakat. Dengan membuat program kerja tenis meja go to school. Sehingga dapat melahirkan atlet muda berbakat. Dengan tenis meja masuk sekolah itu akan muncul program-program lain sebenarnya. Program-program lain seperti program pelatihan. Pelatihan apa ini? Pelatih. Pelatih karena dengan guru-guru yang ada di sekolah perlu kita latih. perlu kita latih supaya akan mengunculkan minat kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Karena guru olahraganya sudah mengerti betul dengan tenis meja. Ketua PT MSI Tanjung Pinang Syahri Dharma Putra mengaku bersyukur atas kepercayaan melanjutkan tongkat estafet PT MSI Tanjung Pinang. Sejumlah program kerja akan dilakukan. Salah satunya adalah mempertahankan gelar juara pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi 2022 dengan menyapu semua medali emas. Target kita karena ntar lagi Pekan Olahraga 2022, bagaimana Jawa Tanjung Pinang bisa mempertahankan gelar umum di Pekan Olahraga sebelumnya. Untuk atlet tetap semangat menuju Pekan Olahraga di bulan 11 dan menjaga kesehatan dan juga untuk latihan terus agar bisa sempurna mendapatkan medali emas. Dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan seleksi atlet untuk mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi 2022 yang diikuti sebanyak 8 atlet mulai tingkat junior hingga senior. Hasandi GoTV News melaporkan